Halo sahabat Arkeo Vlog, jumpa lagi edisi kali ini Hari ini kita akan membahas tentang kelinci Loh, kelinci? Iya, kelinci Ada apa dengan kelinci? Yuk ikuti edisi kali ini Bila sahabat Arkeo Vlog berkunjung ke candi-candi Mungkin sahabat pernah atau bahkan sering melihat relif yang menggambarkan seekor kelinci Ada yang bilang bentuknya mirip seperti rusa atau kambing Karena telinganya panjang, terus moncongnya agak ke depan Kalau saya sih mengidentifikasikan sebagai kelinci Terserah saja bagi yang mau percaya atau tidak ya Relif kelinci biasanya dipahatkan di panel-panel kaki candi Hanya sebuah, tidak ada adegan relif lainnya Bahkan di komplek candi penataran, relif kelinci dipahatkan di bagian umpah Mungkin banyak yang mengira, ah itu hanya hiasan pemanis candi saja Apakah demikian? Baiklah, kita coba kaji kembali ya Iya, kelinci adalah hewan lucu yang dikategorikan sebagai mamalia dari famili Leporidae Yang dapat ditemukan di banyak bagian di belahan bumi ini Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar Dulunya hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke dalatan Eropa Dalam perkembangannya, tahun 1912 Kelinci diklasifikasikan dalam Ordo Lagomorpa Ordo ini dibedakan menjadi dua famili Yaitu Oktonidae, jenis pika yang pandai bersiul, dan Leporidae Asal kata kelinci berasal dari bahasa Belanda Yaitu Konitsche Yang berarti anak kelinci Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara mulai mengenal kelinci saat masa kolonial Padahal di Pulau Sumatra Ada satu spesies asli kelinci Sumatra Yang nama latinnya Nesolagus neseri Yang baru ditemukan pada tahun 1972 Jadi, kelinci merupakan hewan yang sangat populer dalam kehidupan manusia Karena bisa dijumpai di seluruh belahan dunia Karena saking populernya Banyak cerita yang berkembang tentang hewan ini Mulai dari benua Amerika hingga Asia Uniknya, ceritanya bisa dibilang hampir sama Cerita tentang kelinci yang paling populer adalah cerita tentang kelinci bulan Atau yang disebut dengan nama Hare Legenda kelinci bulan telah menjadi bagian dari cerita rakyat lokal di seluruh Asia Ini dapat ditemukan dalam beragam budaya di China, Jepang, India, Korea, Sri Lanka, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Myanmar Bahkan sampai di Indonesia Gambaran cerita utuh dari kelinci bulan dapat kita temui di kitab Jataka Budis Bagaimana sih ceritanya? Baiklah, kita mulai ya Pada zaman dahulu Diceritakan tentang bodhisatwa yang telahir sebagai seekor kelinci Ia tinggal di sebuah hutan yang kaya akan bahan makanan buah-buahan Serta memiliki sungai yang airnya jernih Hutan itu pun sangat cocok sebagai tempat meditasi Kelinci itu memiliki tiga teman Yaitu monyet, serigala, dan berang-berang Mereka kemudian sepakat untuk mengangkat kelinci itu sebagai pimpinan mereka Kelinci itu kemudian mengajari mereka pentingnya untuk menjaga hukum-hukum moral Dan berbagi apapun dengan sesama makhluk hidup Suatu ketika, saat hari raya suci akan tiba Kelinci mengingatkan teman-temannya untuk selalu berbagi kepada sesama makhluk hidup Jika seseorang meminta mereka makanan Maka mereka haruslah berbagi dan bermurah hati Atas makanan yang mereka telah kumpulkan untuk mereka sendiri Sakra, pemimpin para dewa Mengamati tingkah laku empat sekawan dari istananya yang megah di puncak gunung Meru di Kayangan Ia pun ingin menguji kebaikan mereka semua Di hari itu, empat sekawan itu sedang mencari makanan Berang-berang menemukan tujuh ikan merah di tepi sungai Sang serigala menemukan kadal dan semangkuk susu Sedangkan monyet mengumpulkan manggah dari pohon Sakra kemudian turun ke bumi dan menjelma menjadi seorang pendeta Pertama kali ia menemui berang-berang dan berkata Teman, saya lapar Aku membutuhkan makanan sebelum dapat melakukan tugas-tugas kependetaan Bisakah kau membantu saya? Berang-berang pun kemudian menawarkan tujuh ikan hasil berburunya hari itu kepada pendeta Kemudian pendeta itu pergi menemui serigala dan berkata Teman, saya lapar Aku membutuhkan makanan sebelum dapat melakukan tugas-tugas kependetaan Bisakah kau membantu saya? Serigala pun menawari kadal dan susu dalam mangkuk yang ia dapatkan hari itu juga Selanjutnya, Sakra yang menjelma menjadi pendeta Menemui monyet dan berkata Teman, saya lapar Aku membutuhkan makanan sebelum dapat melakukan tugas-tugas kependetaan Bisakah kau membantu saya? Mendengar itu, monyet pun menawarkan semua hasil mangga yang dipetiknya kepada sang pendeta Terakhir, pendeta itu pergi menemui kelinci dan berkata Teman, saya lapar Aku membutuhkan makanan sebelum dapat melakukan tugas-tugas kependetaan Bisakah kau membantu saya? Sang kelinci hanya mengumpulkan rumput bagi dirinya sendiri Pikirnya tidak mungkin pendeta itu akan memakan rumput Kemudian sang kelinci mengajak pendeta ke suatu tempat Sesampainya di lokasi yang dituju, sang kelinci meminta sang pendeta untuk membuat api unggun Saat api telah mulai berkobar besar, kelinci itu pun berkata pada pendeta Aku tak memiliki apapun untuk berbagi denganmu Namun aku masih memiliki tubuhku untuk dapat kuberikan kepadamu Selesai berkata itu, kelinci itu pun melemparkan dirinya ke dalam tumpukan api unggun Dengan nyala api yang berkobar-kobar Sakra sangat terkejut melihat apa yang dilakukan sang kelinci Ia kemudian membuat nyala api itu padam Sehingga sang kelinci pun tidak jadi terbakar Lalu Sakra berkata Kelinci yang baik, kebaikanmu akan diingat selama berabad-abad Kemudian Sakra menggambar rupa kelinci baik hati itu di permukaan bulan Agar semua orang dapat mengenang dan mencontoh perilaku kelinci tadi Sakra kemudian kembali ke istananya di Gunung Meru di Kayangan Dan empat sekawan itu hidup panjang dan bahagia di hutan yang indah Cerita tentang kelinci bulan ini sangat populer khususnya di wilayah Asia Karena mengandung nilai saritauladan dan kebajikan yang bisa diserap oleh kita semua Apapun suku, agama, dan ras kita Marilah mulai sekarang kita menebar kebaikan kepada semua makhluk hidup Karena dengan kebaikan menjadikan kita hidup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam kebajikan, rahai Terima kasih telah menonton!